OMSI itu pada awalnya adalah sebenarnya adalah penggabungan dua perguruan tinggi yakni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Muhammad Sinjai dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Alif selamat datang di podcast Harian Reket Sosial kali ini kita kedatangan tamu dari rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai Beliau adalah Dr. Umar Tungge Sos NEC Kebetulan beliau ini rektor pertama yang menjabat di Universitas Muhammadiyah Sinjai Betul begitu? Ya Sebenarnya kita ketahui Universitas Muhammadiyah Sinjai ini merupakan gabungan dari dua sekolah tinggi di Sinjai yakni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Sinjai dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah Sinjai Untuk lebih jauhnya sebelum saya persilahkan Pak Rektor membedakan apa saja yang menjadi pencapaian Pak Rektor di masa peduli pertama di kepemimpinannya ini kita mungkin persilahkan saja langsung Pak Rektor Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya tentu pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT karena pada sore hari yang berbahagia ini ya kita diberikan kekuatan kesehatan kepada Allah SWT untuk bertemu khususnya kepada rakyat Sulsel terima kasih tentu atas penghargaan yang diberikan kepada kami sehingga pada kesempatan ini kami diajak untuk sharing atau berdiskusi terkait dengan eksistensi atau keberadaan Universitas Muhammadiyah Sinjai Terus kalau di masa setahun menjabat ini ya Pak Rektor ya Setahun menjabat sebagai Rektor di Universitas Muhammadiyah Sinjai apa saja yang belum jadi target ke depan dan apa saja yang sudah dicapai kalau supaya teman-teman di yang lagi menonton podcast kita bisa tahu dan bagi calon-calon adik-adik mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sinjai bisa bisa tertarik dan wajib kuliah di UMSI Sinjai ya terima kasih jadi UMSI ini kan sebagaimana kita ketahui baik itu secara langsung mempunyai media saya kira di media rakyat Sulsel sudah banyak disampaikan bahwa UMSI itu pada awalnya adalah sebenarnya adalah penggabungan dua perguruan tinggi yakni sekolah tinggi ilmu sosial politik Muhammadiyah Sinjai dan sekolah tinggi ilmu pertanian lalu kemudian ya sah bergabung menjadi sebuah universitas pada bulan Mei tanggal 12 ya ada SK-nya dari Kementerian Pendidikan dan Perdayaan jadi Mei 2020 dan ketika itu ya masih terdiri atas 5 program studi dan program studi itu yang pertama adalah program studi ilmu administrasi publik pemerintahan kemudian manajemen sumber daya perairan peternakan dan agro teknologi dan semua itu sudah terakreditasi B lalu kemudian ya karena UMSI ini adalah perguruan tinggi yang masih sangat baru ya baru sekitar satu tahun ya enam bulan tujuh bulan itu memang masih sangat banyak kekurangan-kekurangan nah oleh karena itu pekerjaan kami selaku rektor yang pertama adalah bagaimana membenahi sarana-persarana dan mengembangkan sumber daya manusia tetapi sekarang ini untuk 1-2 tahun ke depan ya kami membuat program untuk pengembangan sumber daya manusianya lalu kemudian juga melakukan sosialisasi karena tanpa sosialisasi saya kira UMSI ini tidak akan dikenal kenapa? karena UMSI kan terletak di kabupaten perguruan tinggi yang kecil tinggal di kampung tapi saya kira insya Allah tidak kampungan kecil tapi kita mau ya gaunya besar karena dengan di apa informasi tersebar kemana-mana ya orang akan tertarik untuk kuliah di UMSI dan UMSI ini mahasiswanya ya hampir 4.000 hampir 4.000 jadi setiap tahun rata-rata itu untuk di tahun pertama ini kami mengisuda itu sudah dua kali jadi iya dua angkatan kalau dulu di jamannya masih sekolah tinggi itu satu kali satu tahun sekarang ini satu kali dalam eh dua kali dalam satu tahun dan ya lumayan kita punya mahasiswakan sumbernya bukan hanya di kabupaten Sijai tetapi juga di kabupaten Boneh, Berukumba, Sulawesi Tenggara, Palu dan di Musa Tenggara jadi banyak sumber-sumber apa asalnya kita punya mahasiswa ke depan ini kan apa perguruan tinggi Muhammadiyah itu kan dia sebenarnya dibawahi oleh dua lembaga besar yang pertama Kementerian Pendidikan dan perpanjangannya itu adalah L2DT wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara lalu kemudian kita juga ada Majelis Pendidikan Tinggi Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehingga persoalan kualitasnya itu kita boleh jamin dan terbukti kita punya program studi yang lima ini itu sudah semua terakreditasi B lalu kemudian institusinya juga sudah B kemudian ada lagi sejak berapa bulan berdiri kami langsung mengajukan ada beberapa program studi baru dan yang sudah disetujui sekarang sudah ada empat bahkan sudah menerima mahasiswa yang pertama itu adalah agribisnis itu dibawah naungan fakultas pertanian lalu kemudian ada tiga program studi di bawah naungan fakultas teknik yakni perencanaan wilayah dan kota bisnis digital dan dekayasa perancangan mekanik nah itu yang yang tiga dan semua ini sudah terakreditasi baik sehingga bersarap untuk mendapatkan biasiswa baik itu biasiswanya KIP mampu nanti UKT dan KIP dan UKT ini saya kira sempatnya juga ada dua dari kementerian langsung melalui L2GT lalu kemudian juga ada usul masyarakat dalam hal ini adalah biasiswa aspirasi dari anggota DPR RI dan alhamdulillah untuk si Jai ini saya kira lumayan banyak kalau untuk program magister sendiri apa sudah ada atau memang lagi dirancang? iya jadi sebenarnya program studi yang kami ajukan kemarin itu salah satunya juga adalah program studi administrasi dua administrasi publik hanya saja memang karena sumber dayanya masih terbatas belum cukup sebenarnya kami sudah memiliki banyak dokter hanya saja memang apa ada dokter kami yang tidak linier jadi yang dianggap linier oleh kementerian itu baru tiga rata-rata S3 nya administrasi publik tapi S2 nya itu tidak linier dan S3 sehingga untuk membuka program studi S2 administrasi publik itu tidak dianggap tidak memenuhi perseratan nah oleh karena itu ya baru empat hari yang lalu kami mencoba mengusulkan lagi pengusulan borang untuk dibuka program program studi administrasi publik S2 dan insya Allah itu mudah-mudahan sudah bisa diterima karena ini sudah semua kita anggap sudah bersarat sesuai dengan ketentuan yang ada insya Allah mudah-mudahan ke depan ini kita akan sudah akan menerima mahasiswa baru S2 karena memang masyarakat kita di Kabupaten Sinjaya itu ya sudah lama menantikan untuk kita buka program studi administrasi publik atau S2 terima kasih Pak Rektor saya pikir keberadaan Universitas Muhammadiyah di Sinjaya ini betul-betul suatu gempa pendidikan yang posisinya memang betul-betul strategis ini Pak Rektor karena di wilayah selatan Sulsel itu yang cuma meneliti universitas semacam Unisi Sinjaya ini ya amanya di Sinjaya karena yang di Selayar yang serta saya karena memang baru-baru dibidikan juga tadinya cabang dari Universitas Muhammadiyah di Sinjaya jadi terus tantangannya ke depan ini Pak Rektor bagaimana misi dari Pak Rektor sendiri dalam menunjukkan Universitas Muhammadiyah Sinjaya yang sebagai universitas apa berlangdaskan Islami tapi bisa bisa bersaing di tengah lupuran teknologi informasi saat ini iya di sekitar ini memang kita pahami bahwa unsi itu adalah pergeruan tinggi Muhammadiyah yang tentu kendalinya ada di bawah naungan persyarakatan Muhammadiyah tetapi kita ini kan masing-masing mendiri jadi misalnya unisme itu juga lain sama-sama di bawah persyarakatan tetapi ya berdiri sendiri dan visi-misinya juga berbeda meskipun pada awal lahirnya umsi sebenarnya itu cikal bakalnya dari Universitas Muhammadiyah Makassar dan sekarang ini kita sudah mandiri rekturnya juga lain dan saya kira ini kita memang berbeda tetapi bukan berarti saingan yang dalam artian negatif tapi ini kan kita adalah untuk memacu kita supaya kita bisa berkompetisi secara baik dan tentu untuk kehadiran umisi di Kabupaten Sinjai untuk memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Sinjai yang melanjutkan pendidikan tetapi mungkin jaraknya Sinjai dengan Makassar itu agak jauh kemudian juga boleh jadi uang kuliahnya lebih mahal di Makassar karena kalau dia kuliah di Makassar uang kuliahnya juga mahal transportnya juga mahal lalu kemudian biaya hidup mahal ya lebih baik Sinjai Sinjai itu keberadaan Universitas Muhammadiyah Sinjai itu saya kira sangat membantu kepada masyarakat sangat membantu pemerintah karena seingat saya perguruan tinggi yang paling murah uang kuliahnya itu adalah umsi lalu kemudian juga bisa diangsur dua kali tiga kali bahkan beberapa yang kita bebaskan kalau itu kita anggap tidak mampu ya kita bebaskan kita bantu kita berikan beasiswa tentunya dan perlu juga kami sampaikan bahwa umsi itu adalah perguruan tinggi kecil tetapi sangat taat asas sehingga standar yang kita lakukan itu sama dengan standar perguruan tinggi yang lain termasuk sama dengan standar pendidikan apa namanya perguruan tinggi negeri karena akritasinya juga sama dari bar PT jadi tidak ada perbedaan ya perbedaannya itu kalau di negeri mungkin mahal uang kuliahnya kalau di umsi itu sangat murah dan terjangkau dan terbukti Alhamdulillah kita dalam setiap tahun itu ya lumayan mahasiswanya memang sudah sesuai dengan daya tampung dengan jumlah yang mendaftar dan kami juga memang tidak bermaksud untuk menerima mahasiswa yang jumlahnya banyak karena itu juga nanti akan berdampak kepada rasio dosen dengan mahasiswa kalau tidak rasio antara dosen dengan mahasiswa itu berarti itu bisa ada masalah dan boleh jadi kita punya akreditasi nanti turun jadi baru-baru ini kan fungsi dengan karena taat asas ketentu sesuai ketentuan pemerintah ya Alhamdulillah kita mendapatkan dua penghargaan dari L2GT dan saya kira itu standarnya sama dengan perguruan tinggi lain jadi ada beberapa perguruan tinggi lainnya kita bersama mendapatkan perguruan tinggi besar sama saja standarnya dan fungsi juga ya Alhamdulillah dalam satu tahun terakhir ini sudah mendapatkan beberapa hibah ada hibah yang pertama itu enam lima program studi kami itu semua mendapat hibah MBKM namanya dari Kementerian Pendidikan itu sebanyak satu program studi itu ada 60 juta jadi sekitar 300 juta setelah itu dilanjutkan dengan hibah PKKM PKKM itu 800 juta dan itu di Yusulia Selatan terbatas yang dapat untuk perguruan tinggi Muhammadiyah yang dapat di Sudah Selatan itu cuma tiga termasuk Pare-Pare Palopo dan Ungsi sendiri nah yang paling terakhir ini kemarin itu apa Ungsi itu mendapatkan hibah afirmasi namanya sebesar 500 juta dan salah satunya dan hanya satu perguruan tinggi yang ada yang di seselatan ini yang dapat itu hanya Ungsi baik itu swasta maupun negeri hanya Ungsi yang dapat dan ini saya kira sangat luar biasa tapi ini semua akan kita dapatkan dalam rangka memang kita mematuhi semua aturan lalu kemudian kita membangun jajah-jajah dengan siapa saja sepanjang itu tidak merugikan bagi perguruan tinggi dan tidak merugikan bagi orang lain kita jari kerjasama karena memang dengan membangun jajah-jaring saya kira kita akan menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang terkenal bagi kami kampus yang besar itu bukan jaminan untuk memenuhi standar begitu saya kira iya sangat menarik dari penyebaran Pak Rektor ini ada hal yang saya sempat garis bawahnya tadi yang saya anggap sangat wajib diketahui teman-teman yang ingin kuliah di fungsi sinjai terkait uang kuliah yang Pak Rektor tadi bahasakan ada di bawah dari universitas lain yang setingkat fungsi berapa sih uang kuliah yang ditawarkan di umsi jangkau kenapa kami lakukan apa biaya kuliah yang murah karena memang kan fungsi ini adalah perguruan tinggi yang bernama di bawah persyarikatan Muhammadiyah sementara persyarikatan Muhammadiyah itu memang didirikan di dalam rangka untuk membantu bagi yang tidak mampu dan tentu ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi cita-cita daripada pendiri Muhammadiyah itu adalah ingin menciptakan generasi islami yang memang mampu berpikir maju dan berkembang atau istilahnya Muhammadiyah itu adalah berkemajuan nah tentu untuk berkemajuan itu ya harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai nah mereka kan sebagian boleh dikatakan kalau masyarakat di Kabupaten Sinjah itu ekonominya kemampuan ekonominya itu menengah ke bawah sehingga kalau kita harus tinggi juga uang kuliahnya ya mungkin lebih suka kalau mereka ke Makassar atau keluar Sinjah tapi karena ini memang rendah ya mereka tentu memilih dan itulah tujuan kita dan terkait dengan kompetensi yang kelima yang mereka dapatkan ya sama saja karena kita juga menggunakan kurikulum yang sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang besar mereka menerapkan kurikulum MBKM kita juga menerapkan kurikulum MBKM bahkan kami sudah mendapatkan apa mendapatkan hibah dan hibah itu sementara kita jalankan sekarang ini kami punya mahasiswa ada di Culus Tenggara itu juga dibiayai oleh MBKM selama 4 bulan di Malino Tonggolopau sana juga ada mahasiswa MBKM juga sekarang ada yang sudah dibanding ke Yogyakarta itu juga adalah atas biaya MBKM BKKM yang itu tadi yang sebagian itu adalah 800 juta jadi tidak ada bahkan banyak prestasi kemarin lagi kita punya dosen itu peringkat 3 nasional sebagai dosen pembina kerausahaan mahasiswa dan bahkan diundang untuk mengikuti pelatihan secara daring di Amerika nah ini nah ini semua prestasi-prestasi yang memang kita sengaja memberikan motivasi dan dorongan sepanjang ada dana ya kita berikan bantuan kepala mereka yang mau berprestasi bahkan kita punya dosen ini kan sampai setiap tahun ada yang kita sekolahkan S2 dan S3 kalau S3 kan mereka tidak perlu kita biayai karena mereka bisa dapat beasiswa tugas kita hanya memberikan rekomendasi kalau alumni kita yang berprestasi itu kita tarik masuk menjadi pencangkokan dosen lalu kemudian ketika sampai saatnya kita akan kuliahkan dan dibiayai setiap tahun kami minimal tiga orang yang akan biayai sekarang ini ada yang belum selesai kita biayai sekolah kuliah S2 mengisir ilmu pemerintahan di UMJ dan itu kami biayai sharing dengan Jika School Government di Yogyakarta jadi sebagian beasiswanya dari Jika School sebagian juga dari kita jadi itu saya kira kelebihannya umsi murah terjangkau dan sangat sangat apa sangat membantukan memang itu kita punya apa kita punya cita-cita bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan ini dengan memberikan fasilitas yang cukup memadai tetapi tidak murah tidak tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal sangat menarik Pak jadi teman-teman yang ingin melalui kesegini kalau ingin mendapatkan kuliah yang murah tapi berkualitas pilihannya ada di fungsi sinjaya kalau lebih menjauh lagi Pak Rektor karena masa jabatannya Pak Rektor ini sampai 2024 apa yang belum dicapai dan apa yang menjadi langkah-langkah Pak Rektor untuk mencapai target itu Pak Rektor jadi target yang saya pikirkan itu kan hanya sampai pada masa jabatan yang ini kita tidak usah berpikir dulu dua priode atau berapa priode yang jelas kepikiran saya bekerja dulu dan oleh karena itu saya punya kami punya ya bukan saya kami punya cita-cita untuk dua tahun atau ya mungkin hampir tiga tahun ke depan adalah menyelesaikan apa yang kami rencanakan antara lain kami sekarang ini sudah sementara membangun auditorium auditorium itu nanti di belakang berlantai tiga di depan itu kita desain agar supaya bisa menjadi serbaguna lalu kemudian daya tampungnya itu sampai 1200 jadi kalau mahasiswa kita sudah tidak perlu kemana-mana saya kira tanda Pak insya Allah sudah bisa digunakan tahun yang lalu kami telah membangun umsi gue saus UGH umsi gue saus itu adalah tempat minat yang dipersiapkan bagi tamu-tamu umsi dan juga bagi tamu umum yang umum yang kebetulan berkunjung ke Sinjai dan sudah apa namanya butuh penginapan yang tempat istirahat yang lumayan sejuk suasananya seperti di rumah dan pelayanannya juga ya standar hotel seperti itu dan ya sudah banyak pejabat-pejabat kita yang sudah pernah inap di situ ada pimpinan wilayah ada juga LL2 LLDT itu sudah bahkan juga ibu komisaris iya sudah pernah bermalam di situ ibu iya sudah pernah bermalam saya kira boleh ditanya gimana pelayanannya alhamdulillah karena memang kita itu menjadi salah satu brand ada lagi yang belum sempat kami apa capei yakni ada perencanaan untuk membangun ruang rektorat yang berlantai lima itu sudah jadi gambarnya sudah cuma karena kita diantrikan ini pembangunan sehingga itu menjadi belakangan karena itu hanya ruang kuliah dan kantor sementara kita ini masih punya kantor yang sangat representatif untuk kita jadikan sebagai tempat kerja lalu kemudian ada lagi sementara kami juga memproposal ke PUPR dan insyaallah besok ini kami akan ketemu dengan Pak Kepala-Pakala yang mudah-mudahan bisa dibantu dan besok juga sudah ada dari Kementerian PUPR untuk menunjuk lokasi pembangunan apa sunawa kami mengharapkan doa dan dukungan dari semua pihak supaya mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kami ini bisa tercapai saya kira seperti itu terakhir Pak Rektor dari semua apa yang dicita-citakan Pak Rektor tadi kendala terbesarnya itu ada di mana saya kira semua usaha rencana yang kita lakukan itu ada yang menjadi kendala internal dan external internalnya misalnya dukungan sumber daya manusia teman-teman di bawah ya mungkin juga termasuk kemampuannya skillnya motivasinya itu juga kendala ini juga menjadi masalah sehingga memang kami juga menjadi prioritas utama dalam pengamatan sumber daya karena bagaimanapun besarnya investasi kalau sumber daya manusianya tidak bagus otomatis juga itu ya tidak akan berkinerja bagus dan itu saya kira investasi yang kita sudah tanamkan itu akan menjadi sia-sia nah kendala lain lagi adalah yang external katakan misalnya dukungan mungkin dari pemerintah yang belum maksimal dukungan pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun provinsi kenapa saya katakan demikian sebenarnya umsi ini adalah perguruan tinggi yang kebetulan dikelola oleh persyarikatan Muhammadiyah tetapi sesungguhnya outputnya ini hasilnya outcomenya itu adalah untuk kepentingan daerah untuk kepentingan masyarakat untuk kepentingan negara sehingga menurut saya pemerintah daerah itu harus perhatikan ini karena aset apa namanya ini merupakan umsi ini adalah merupakan aset pemerintah daerah yang saya kira harus diperhatikan karena mendidik generasi kita ya betul dikelola oleh swastaan oleh persyarikatan Muhammadiyah tetapi sesungguhnya kan yang dibina yang dibimbing itu yang diberi pendidikan itu kan masyarakat masyarakat kita anak-anak kita sehingga sekiranya pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata ini itu juga salah satu kedalam masih minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun katakan mungkin pemerintah termasuk pemerintah provinsi belum tapi saya kira kalau dukungan dari perizinan dan sebagainya mungkin sudah ada tapi saya kira yang ditarapkan bukan hanya di situ karena kan undang-undang kita juga ini dijamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya jadi saya kira itu sebenarnya untuk maju itu ya tentangan yang terbesar itu adalah dana anggaran karena anggaran pembangunan yang kami lakukan sekarang ini adalah yang betul-betul masih suara dari kami sendiri membangun bedung berlantai tiga membangun apa berpustaka membangun UGH itu semua masih kami menggaji dosing lebih seratus itu semua dari kami itu kita menajemen sebagaimana betul-betul secara efisien dan efektif sehingga semua dosing kita itu kita kajian dengan bagus kita apa kita sekolahkan kita apa semua itu dari dalam dan Alhamdulillah ya kita bisa menghidupi banyak orang memberikan besiswa kita di Muhammadiyah ada namanya Orto ada UKM semua hampir setiap hari itu mereka mengajukan permintaan bantuan dana dan itu tetap kita penuhi saya kira ini adalah memang kewajiban jadi tugas kita itu tugas kami itu sebagai rektor hanya memanage saja jadi harus berfungsi sebagai apa pimpinan juga harus berfungsi sebagai manajer jadi leadership dan manajerial itu yang perlu kita kembangkan sebab memimpin perguruan tinggi itu gampang-gampang susah kenapa banyak orang cerdas yang kita pimpin biasanya kalau orang cerdas yang kita pimpin itu agak susah terlalu banyak argumen-argumennya lebih gampang itu memimpin orang yang bodoh daripada orang cerdas orang cerdas itu banyak argumennya bahkan mereka sepertinya lebih hebat daripada kita tapi ini dibutuhkan kesabaran ketabahan di dalam menjalankan tugas kepimpinan sebagai sebagai rektor karena tiba-tiba mungkin orang mengatakan bahwa enak jadi rektor sesungguhnya tidak ada enaknya karena ini kan tanggung jawab dan tanggung jawab itu dunia akhirat karena di dalam Al-Quran saya kira disampaikan kepada kita bahwa kalian itu setiap kalian itu adalah pemimpin dan pemimpin itu akan dimintai bertanggung jawaban di hari kemudian ini yang berarti nah itu saya kira jadi betul-betul ini membang memimpin perguruan tinggi di daerah kecil harus kita besarkan dan saya kira ke depan insyaallah karena semua perguruan tinggi yang besar sekarang kan itu pernah juga kecil dan saya kira insyaallah kita akan melakukan seperti itu terima kasih Pak Rektor bagi saya apa yang telah diberikan oleh Pak Rektor merupakan hal yang sangat luar biasa karena selain diberi tanggung jawab dan amanah sebagai rektor pertama rektor pertama di Universitas Muhammadiyah Sinjaya ini tentu adalah pekerjaan yang tidak mudah merimpis dari bawah ibaratnya membangunan Pak Rektor ini dari fondasi jadi memang kerjanya berat biasanya yang perdi-perdi berikutnya itu ya tinggal menikmati saja tinggal menjalankan saja jadi sekitar sekian cukup mungkin Pak Rektor terima kasih atas selamat menikmati selamat menikmati